Kembali channel Bangkomis Perbagi menjumpai Anda di hari ini Sabtu 6 Mei 2023 dan saat ini sedang berada di Desa Caringin, Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yang tepatnya di tepian sungai Caringin di mana di sini ada satu kegiatan proyek jembatan gantung yang sampai hari ini masih terus dikerjakan oleh para pekerja. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya masih bersama channel Bangkomis Perbagi dari Desa Caringin, Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang mengabarkan. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak, nami siapa? Sarma. Tinggal di? Pangsor. Biasa? Caringin. Caringin Pak ya? On. Nah Pak, jadi belakang Bapak kan ada rencana bangunan apa sih itu Pak? Jembatan. Jembatan gantung? Jembatan gantung. Nah, itu sejak kapan Pak dimulai Pak? Ada dua bulan Pak. Oh, ada dua bulan ya? Nah, terus setiap hari ada yang kerja Pak? Ada. Pak, ini sebelum ada jembatan, Bapak kalau mau ke arah, disananya Desa Caringin Pak ya? Iya. Gimana Pak menurut Bapak ada jembatan di sini? Iya, ada jembatan mah muntasnya gampang gitu. Oh gitu Pak ya? Sebelum ada jembatan memang kalau mau ke Caringin lewat mana Pak? Lewat perahu. Lewat perahu. Nah Pak, di sini ada berapa jumlah penduduk? Banyaknya sih, berapa rumah sih Pak di Pangsor ini? Yang di sini ada 50 ini Pak. Ada ya? Ya, kalau ke sana ke barat sampai 100 mah ada. Oh gitu ya? Iya. Nah, berarti jembatan ini benar-benar dibutuhkan oleh warga Pak ya? Dibutuhkan. Nah Pak, tahu nggak yang ngerjakan ini siapa Pak? Yang ngerjakan anak buah lurah itu. Oh anak buah lurah. Iya. Tapi ini bermanfaat ya Pak Pak? Ya jelas bermanfaat. Kalau mau ke Caringin, ke Desa Caringin kan lewat jembatan. Itu kan lebih dekat daripada numpang pakai perahu gitu. Di sini kan kampung Pangsor ya Pak ya? Iya. Untuk, bisa nanya tuh, apa sih Pak? Kampung apa sih Pak di sebelah sungai itu Pak? Kampung Caringin. Oh langsung Kampung Caringin ya? Iya. Perlu kami informasikan, saat ini Bang Kumis ada di kampung Pangsor. Di mana di sini ada satu proyek jembatan gantung menurut informasi warga. Dan kondisi pembangunan sendiri masih dalam tahap pemikiran fondasi seperti ini. Dan nanti Bang Kumis akan coba untuk mengetahui gimana nanti jadinya. Karena memang jembatan ini nampaknya sangat dibutuhkan warga. Dan tadi juga Bang Kumis akan menuju ke yang diseberang sana. Nah nanti Bang Kumis lihat. Seperti inilah fondasi jembatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!